Saya Nadia, berumur 23 tahun, dan nanti masuk ke Bukat, ke Bahasa Rituaran. Kalau dicerita, kuat suara dia itu. Dia bising betul, rio rumah kalau dia pulang. Memang dia punya tebiat memang gitu kan, garau suara. Tapi hati dia lembut, boleh menangis juga. Dulu memang saya penyanyi lah. Dari tahun 1971 hingga 2006. Saya Umar Alif Kadim, umur 18 tahun. Perasaan saya masuk AF pada tahun ini, saya rasa gembira dan turun. Saya bekerja sangat-sangat. Yang saya, macam yang buat terbayang untuk dia, yang yang saya rasa. Saya gembira lah, kerana dia dengan saya berkongsi semuanya. Dia macam, dia tak rasa saya, saya tak rasa dia lah. Jadi saya harap, sebab saya tengok, dia pun melalui macam-macam... Duga saya nak berjaya. Dia je yang kita punya harapan sekarang ni. Hai, nama saya Dayang Nur Anum Arjuna binti Aharun. Saya 19 tahun. Nama tempat ni sekarang kita berada di Kotes Institusi Pendidikan Bukit Padang. Kembar, sembilan sepuluh. Dia punya serah nama, memang dari kecil manja lah. Bagi saya, saya kerja lah. Dia punya kandak, kita cipta ya kan. Tapi kalau itu, dia yang dia kandak. Begilah, meraskan dia lah. Sebagai abang pun, kami risau juga lah kan. Kalau tidak ada. Lagi pun dia perempuan kan. Kalau lelaki itu okey sih. Suruh dia jaga diri lah. Kenapa sedia? Cerita lah. Kambar kaburin. Kambarkan ringka-ringka. Dau. Dau. Dauaran bintai AQW Patasya, musim ke-8. Jika cerita dimaklumkan bahawa, saudara Muhammad Syarif Dau, sebut Eli, kat ruangan nombor 8808275252, sebagai salah seorang setai AQW Patasya. Macam-macam manja. Dia nak kita belai dia. Kerana dia bongsu. Tapi degil jugalah dia. Memang akal masalah kiri. Dia manja sangat. Apa yang dia nak mesti dapat. Dia selalu biasa pergi kalau okey menyanyi. Susah nak kontrol. Kalau dia cakap dia nak pergi nyanyi juga, kawan dia bawa, dia mesti juga nak keluar. Kalau tak dapat, dia pun lah lah buat muka moyuk. Dengar dulu. Saya dimaklumkan bahawa, saudari Irma binti Soeimi, bernombor 890513212, salah seorang peserta, atau pelajar Akademi Pantasia musim ke-8. Kemarin itu pun mereka telepon kita kan, kakak ada telepon, Adira nak balik. Macam mana? Mau balik kalau ada cuti kah sebelum? Dia dari kecil pun minat. Memang minat menyanyilah. Kalau ada rezeki itu, mudah-mudahan mereka akan berjaya dalam bidang ini lah. Kita hidup dalam kampung ini kan bukan senang lah, sebab kita tiada pekerjaan yang macam, menjaminkan pendapatan yang tetap lah. Jangan lupa diri. Jaga dirilah. Jaga family punya nama. Itu je lah. Semoga dia berjaya lah. Sampai last. Sayang Mami. Jangan sedih-sedih. Taklah tak percaya, tapi kita tahu kita boleh nyanyi. Tahun ini Tuhan dah bagi, jadi okey lah. Saya cuba masa dia bayi lagi kot, baru-baru pandai jalan. Masa F2, sampai sekarang lah. Dia dah ada jadual, dia dah besar. Saya pun dari saya umur 21 kot. Saya cuba sampai sekarang. Saya dah 28. Saya dulu nyanyi di klub. Dekat KL. Dekat The Ship. dan dan Fusion. satu almari. Assalamualaikum. Saya Wan. Saya berumur 20 tahun. Saya berasal daripada Taman Tua Ku Jafar, Seremban. Ini rumah saya. Okay. Memang saya kalau kat rumah pun memang itu, orang kata kalau saya tak ada kat rumah itu memang sepi lah. Tak dengar surat saya lah. Kalau saya balik rumah memang dengar kan. So, family memang galakkan lah. Itu saya menyanyi. Masa kecil dia manja sangat. Lepas itu dia pemalu. Dia tak boleh tinggal. Selalu nak ikut Mak. Kalau nak tidur, mesti Makcik ada kat sebelah. gosok badan dia. Sampai dia tidur. Puan dia, perlangan dia. Main sikit lah dia. Dia macam kadang dia suka buat hal dia sendiri lah. Masing-masing kan. Tapi, dia satu lah dia suka nyanyi lah tu lah. Dia memang suka nyanyi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fidaus Maulana bin Muhammad. Berumur 22 tahun. Berasal daripada Johor Bahru. Itu poin ni dia nak kan. Sama ni cakap dia nak menyanyi. Dia memang minat nyanyi lah. Daripada kecil memang minat nyanyi lah. Lajah 6 pun dia dapat perform dekat suara rendah. I know that this is what you know. It's his dream tau. Dah berapa kali pun dia try kan. So, I happy tau. Macam touch lah juga kan. Cuba nasihat kalau matah matah. Dah empat kali masuk ni kan. Dia pergi audition. Dia cakap kalau mana nak pergi, mana pergi. Tapi kalau jangan lupa belajar macam kat tu kan. Saya ada dua impian. Satu, saya nak jadi penyanyi. Satu lagi, saya nak bekerja sebagai seorang grafik designer dekat Shanghai. Rindu ku padamu. Tak seorang pun tahu. Bersama saya Nadia. Orang panggil saya Nat. Saya sekarang berada di rumah saya, Dina. Sekarang saya menuntut di Masjid University di Melaka mengambil jurusan Internasional Business. Saya kat rumah, saya jenis macam bising lah kot. Suka kacau orang. Mak saya selalu kena kacau. Kakak saya kena kacau. Semua orang yang kena kacau dengan saya. Nak memperkenalkan ni adalah nenek saya. Safiya binti Ishak. Saya suka kacau dia. Saya sayang sangat-sangat dekat dia. Sebab dia ni suka melata. Dia tak takut orang. Jadi dia boleh buat sesuatu yang dia suka. Walaupun orang ramai kan. Jadi dia boleh berlarak apa yang dia suka lah. Dia ni memang jenis kelakar pun ada. Jenis macam suka musik-musik pun ada. Tapi rasanya kalau dekat rumah ni rasanya dia ni lah yang orang kata yang buat rumah ni jadi hero. Saya Syahir bin Zawawi. Berusia 22 tahun sebelum ni menuntut di Universiti Islam Antarabangsa. Batak dia di luar dengan dia dalam rumah sama lah saya nampak. Sebagai bapa saya merasui apa yang dia minat. Dia minati anak-anak. Sebab dia dah minat. Dia kata pada makcik. Kalau nak berdakwah ni kata dia. Ke mana pun boleh. Jadi makcik terima lah. Yes.